Pemirsa apakah penguatan harga minyak akan berkelanjutan? Kita akan berbincang dengan analis Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani. Mas Vicky selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Harga minyak dunia naik di atas 100 dolar per barrel dan tadi kita lihat juga matang meskipun turun 0,38% per barrel. Dan dalam beberapa persen kenaikan sejak awal tahun dan apakah ini artinya bahwa harga minyak sudah mengalami ribang? Oke, kalau kita lihat sebetulnya akhir tahun minyak tutup di level 98.50 USD per barrel. Itu untuk WTI ya. Tapi kalau misalnya dari situ baru naik 2,5%. Sebenarnya kemarin closingnya di 101 dolar per troy ounce. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun ini, dari 98.50, dia sempat turun ke 91.90. Terus dari 91.90 naik sampai setinggi 105 dolar karena masalah politik, masalah krisis di Ukraina. Dan kemarin karena inventory minyak di Amerika Serikat itu meningkat, turun lagi ke 101 dolar. Jadi sangat volatile kalau dilihat dari awal tahun ini. Tapi kalau dari awal tahun ini, baru naik 2,5%. Tapi kalau kita hitung dari level terendah tahun ini, 91.90, sudah naik 11%. Sudah naik 11%. Dan mungkin alasan kenapa minyak itu sempat tembus. Faktor pendorongnya mengapa, selain krisis Ukraina dan juga inventory di Amerika Serikat? Ya, faktor yang mendorong minyak mentah itu di atas 100 dolar, itu adalah cuaca dingin di Amerika Serikat. Kalau kita lihat secara pola juga, rata-rata bulan November, Desember, Januari itu minyak cenderung naik. Karena musim dingin di Amerika Serikat, akibat itu heating oil, butuh minyak mentah lebih banyak. Pada salju juga di Amerika Serikat. Ya, itu satu. Terus mungkin faktor kedua, karena ada data positif dari Cina di bagian kreditnya, itu juga membantu. Jadi itu dua faktor yang pertama, yang membuat minyak naik di atas 100 dolar. Baik, untuk proyeksi Anda, kenaikan harga minyak ini akan berlangsung berapa lama? Oke, sekarang kita mungkin ngomong range besarnya dulu ya. Karena kita lihat, kalau minyak itu cukup volatile ya. Kadang kalau ada event seperti di Ukraina, tiba-tiba dari 100 dolar bisa naik ke 105 dolar. Jadi range besarnya tahun ini itu 90 dolar. Sampai 110 dolar. Tapi kalau misalnya menurut saya harga fairnya minyak itu di level 98 sampai 102 dolar. Oke, dan kemudian apakah masih berpeluang naik lagi ke depannya? Karena Anda tadi mengatakan begitu volatile. Apakah nanti sesuatu saat Ukraina memanas kembali, apakah ini akan memicu kembali kenaikan harga? Ya, menurut saya yang membuat minyak itu naik sangat drastis di atas 102 dolar. Cuma kalau ada event, seperti event Timur Tengah, Ukraina. Kalau kita lihat masalah Timur Tengah yang pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya, 2011-2012. Harga minyak sempat naik ke 110 dolar, balik lagi, 110 dolar, balik lagi. Jadi kalau misalnya masalah event itu sering minyak itu suka ada spike, naik cepat, tapi balik lagi ke bawah setelah masalah ini sudah mulai mendingan gitu. Jadi sangat sensitif. Sangat sensitif, tapi kalau misalnya kita ngomong secara range, kita di 101 dolar, itu range minyak sebetulnya di 98-102 dolar gitu ya. Dan kita harus juga lihat data Amerika Serikat, karena harga minyak itu terhadap US Dollar. Jadi kalau ada data positif di Amerika Serikat, itu harga minyak akan cenderung naik. Karena data positif berarti kebutuhan minyak akan lebih banyak. Tapi kalau datanya negatif, itu minyaknya akan cenderung turun. Melihat tren harga minyak dunia saat ini, apa dampaknya bagi Indonesia? Mengingat kita lihat bahwa di APBN sendiri kita ada asumsi di hati harga 102-105 dolar per barrel, apa dampaknya bagi Indonesia? Ya, sebetulnya dampaknya lebih buruk ya. Soalnya kalau Indonesia walaupun penghasilan dari minyak, tapi karena mereka punya subsidi net, kalau misalnya harga minyak itu naik, itu negatif buat Indonesia. Jadi, tapi menurut saya di 102-103 dolar masih manageable, tapi kalau minyak itu naik di atas 110 dolar, itu problem. Apakah ada kemungkinan kita mencapai angka di 110 dolar itu? Karena masalah event aja, tapi kalau masalah event pun membuat harga minyak naik ke 110 dolar, itu ada resisi yang sangat kuat di sana. Dan menurut saya itu akan temporary, kalau naik ke 110 dolar akan balik lagi gitu. Soalnya sering kalau misalnya ada masalah event, orang itu panik, ada spekulasi yang mendorong harga minyak naik. Jadi, kadang-kadang bukan cuma supply dan demand, itu masalah spekulasi di market yang membuat minyak volatile. Jadi, kalau naik ke 110 dolar, itu sudah sangat ekstrim. Menurut saya itu kalau minyak naik di atas 105 dolar aja, itu berpeluang untuk sell. Oke, dan apa rekomendasi Anda kepada investor? Oke, mungkin ya, saya suka bilang sebelum krisis 2008, orang itu kalau investasi beli satu aset, simpen, nggak perlu diperhatiin terus gitu. Tapi sekarang karena market itu sangat uncertain, harus monitor terus, kita itu lebih cocok menjadi trader. Daripada investor. Jadi, kalau kita bisa trading dengan dua arah, seperti misalnya kalau kita trading online, kita bisa untung dari harga minyak naik maupun minyak turun. Jadi, menurut saya di bawah 95, minyak oversold boleh buy. Di atas 105 dolar, harga minyak overbought, boleh di sell. Baik, jadi tadi kalau di bawah 95, boleh di buy. Tapi kalau di atas 105 dolar, itu sudah nggak make sense. Kalau akan naik pun sementara gitu. Lalu, berapa proyeksi Anda pergerakan harga minyak pada pekan ini hingga pekan depan? Oke, kalau misalnya untuk satu-dua minggu ke depan ini, forecast saya itu dari 97 dolar sampai 104-105, karena masalah event ini. Oke, jadi ada di harga segitu dan siap-siap tadi Anda menyarankan untuk menjadi trader dulu. Betul. Dan investor dulu. Terima kasih, Mas Fikis, lebih kawan bersama kami.